Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Mengagumkan Bocah berusia 11 tahun ini Berhasil mendapatkan 3 gelar sarjana sekaligus Semua orang tua yang ada di dunia ini Tentunya menginginkan dan berharap Jika anak yang disayanginya Bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik Selain sang anak yang akan merasa bangga Dengan pencapaian yang telah dilakukannya Orang tua pun akan merasa bahagia Jika anaknya bisa lulus dengan cepat dari pendidikannya Terlebih lagi dengan mendapatkan nilai yang memuaskan Namun faktanya sekarang ini Justru banyak anak yang mengabaikan pendidikannya sendiri Mereka malas untuk pergi ke sekolah Bahkan tidak sedikit anak yang berbohong kepada orang tuanya Nah berbeda halnya dengan seorang anak yang bernama Tansik Abraham Dimana anak yang satu ini telah berhasil membuat dirinya sendiri Dan orang tuanya bangga Semangat belajar anak berusia 11 tahun ini sangatlah besar Bahkan karena semangat belajarnya tersebutlah Bocah hebat ini telah mampu meraih 3 gelar sarjana sekaligus Dalam usianya yang terbilang masih muda Diketahui gelar sarjana yang diraih oleh Abraham Yakni sarjana fisika, matematika, dan bahasa asing Abraham diwisuda di American River College Atau ARC di Scramento, California, Amerika Bersama dengan 1.800 mahasiswa lainnya Tidak hanya itu, Abraham pun telah berhasil meraih penghargaan lain Dimana dalam kelulusannya tersebut Dia mendapatkan nilai yang sempurna Diketahui, Abraham lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK mencapai 4 Dan itu merupakan nilai yang sangat baik sekali Abraham sendiri mengaku bahwa dirinya sangat senang dan bangga Karena telah berhasil meraih prestasi yang sempurna tersebut Dia bangga bahwa dirinya telah berhasil menyabet 3 gelar sarjana sekaligus Di namanya Abraham kuliah di American River College Sejak saat dirinya berusia 7 tahun Karena usianya yang masih sangat muda Pada saat itu pihak kampus belum bisa memastikan Bahwa dia bisa meraih gelar sarjana terbanyak dalam sejarah yang pernah ada Namun meskipun begitu, pihak kampus pada saat itu memastikan Bahwa Abraham merupakan mahasiswa yang paling muda Dibandingkan dengan mahasiswa lainnya yang belajar di sana Bahkan bukan hanya Abraham saja Tetapi kedua orang tuanya pun patut berbangga hati Karena mereka telah dikaruniai anak-anak yang cerdas dan hebat Kakak perempuan Abraham pun dikatakan memiliki kemampuan lebih Dimana sama halnya seperti Abraham Kakaknya pun masuk bangku kuliah saat dirinya masih berusia 7 tahun Setelah lulus dengan 3 gelar sarjana sekaligus Abraham ingin melanjutkan pendidikannya Abraham tidak pernah merasa bosan untuk belajar Karena setelah lulus dari ARC dengan 3 gelar sarjana sekaligus Dia berniat untuk melanjutkan pendidikannya dan ingin lulus di fakultas kedokteran Abraham memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter dan peneliti kesehatan Bahkan dia pun memiliki cita-cita yang lebih besar Dimana dia mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi seorang presiden Amerika Serikat ketika dirinya dewasa nanti Nah sahabat kisah Abraham sangat menginspirasi Bukan hanya itu saja apa yang telah dicapai oleh Abraham mampu membuka mata dan hati kita semua bahwa di dunia ini segala sesuatunya tidak ada yang tidak mungkin Jika kita ingin berusaha dan berjuang untuk mewujudkan apa yang kita harapkan Bagi Anda yang belum berhasil dalam mencapai sesuatu Mulai dari sekarang janganlah pernah merasa berputus asa Teruslah semangat mengejar impian dan janganlah pernah menyerah Ingatlah orang tua Anda telah menantikan kesuksesan Anda Semoga Anda semua terinspirasi untuk selalu memberikan yang terbaik dalam hidup ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih